Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, salam olahraga Hari ini kita akan melakukan penilaian harian mengenai kombinasi gerak teratur pada bagian 2 Apakah anak-anak sudah siap mempelajari dan mempraktikan penilaian harian tentang kombinasi gerak teratur bagian 2? Namun sebelum kita mulai pembelajaran dan PH hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Selesai, baik kita mulai saja penjelasan bapak terkait praktik PH agar nanti anak-anak faham apa yang akan dipraktikan Anak-anak bisa melihat di gambar pada layar Kita akan melakukan gerakan meliuk dengan variasi gerak berjalan dan mengayun Pada gerakan pertama ini, anak-anak melakukan gerakan berpindah tempat dan meliukkan badan dan juga memutar bola Anak-anak bisa melihat di gambar di layar Anak-anak memegang sebuah bola Jika tidak punya, bisa memakai apa saja Semisal, mirip bola Boleh Anak-anak bisa melakukan gerakan perpindahan Pertama-tama, anak berada di posisi tegak Kemudian, melangkahkan kakinya ke kanan dua kali dua langkah Kaki melangkah ke samping kanan sebanyak dua kali Bola diputar sekali setiap melangkah Jadi, setiap anak melangkah Bolanya diputar sebanyak sekali setiap langkah Kemudian, setelah dua langkah ke sini Dilanjutkan dua langkah ke kiri Itu baru satu perpindahan Kemudian lagi, dua langkah ke kanan Dua langkah ke kiri sambil bolanya diputar Dua perpindahan Lagi Dua langkah ke kanan Dua langkah ke kiri sambil bolanya diputar Tiga perpindahan Satu lagi Langkah dua langkah ke kanan Dua langkah ke kiri sambil bolanya diputar Menjadi empat perpindahan Jadi, nanti anak-anak praktekan empat kali ya Satu, dua, tiga, empat, satu Satu, dua, tiga, empat, dua Satu, dua, tiga, empat, tiga Satu, dua, tiga, empat, empat Nah, cukup Jadi, nanti ketika anak-anak melangkah ke kakinya Baik ke kanan ataupun ke kiri Bolanya diputarkan ya Putar mengikuti arah langkah Diputar seperti gambar ini Diputar di tangan Gitu ya Digerakan kedua Melakukan gerakan Mengayun ya Nah, kadang bisa melihat gambar di layar Cara melakukannya yakni Kaki melangkah maju lima langkah Lalu mundur lima langkah Sebanyak empat perpindahan Bola dipegang di atas kepala Sambil diayunkan ke kanan dan ke kiri Jadi, anak-anak nanti Maju ke depan lima langkah Mundur ke belakang lima langkah Sambil mengayunkan Satu perpindahan Sekali lagi Maju lagi lima langkah Mundur lagi lima langkah Dua perpindahan Sambil diayunkan ya Bolanya ayun, 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 ayun Maju lagi lima langkah Mundur lagi lima langkah Tiga perpindahan Maju lagi lima langkah Mundur lagi lima langkah Empat perpindahan Cukup Jadi, ada dua ya Ada dua gerakan yang dividiokan Yang dipraktekan untuk penilaian PH praktik pada kesempatan kali ini. Yang tadi adalah meliukan badan ke kanan dan kiri sambil memutarkan bola. Kedua, memajukan badan ke depan dan ke belakang 5 langkah-5 langkah sambil mengayunkan bola ke kanan dan kiri di atas kepala. Untuk detailnya nanti Bapak taruh juga di kolom tugas di Classroom. Ketika anak-anak bisa melihat ya. Nah, syukran. Alhamdulillah. Penjelasannya seperti itu saja agar anak-anak nanti ketika memvideokan lebih paham gerakannya bagaimana. Ada pun bila masih ada yang belum paham bisa ditanyakan ke Bapak via WA maupun Classroom. Insya Allah akan dijawab. Jazakumullah Khairan untuk anak-anak yang sudah bergabung hari ini. Jadi video ini dibuat untuk memperjelas tugas PH hari ini. Takutnya masih banyak yang nanya gerakannya gimana-gimana. Coba tadi sudah Bapak jelaskan secara rinci. Kalau masih bingung ditonton lagi pampelan. Kalau sampai bingung lagi bisa ditanyakan ke Bapak langsung. Baik, kita tutup dengan doa kabratul majelis. Subhanakallahumma wihamdika asyadu ala ilaha ila anta asyadu ala ilaha ila anta asyadu ala ilaha wa'atubu ilaih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Dan juga tugas-tugas yang lain dikumpulkan bagi yang merasa belum. Yang lain tuh yang tugas-tugas yang lain dikumpulkan juga. Baik, sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Bapak ucapkan terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan terima kasih kembali. Bapak ucapkan terima kasih kembali.